What's up school fans, welcome back to Time Out! So, thank you so much semuanya yang sudah nonton juga support Time Out kemarin ini Setelah Lebron dan Isis to work many reboots, hari ini NBA sedikit down lah Kalian bisa kayak kemarin lagi hype-nya ya Tapi gapapa, tetep kita akan bahas beberapa game nanti hari ini Tapi sebelum itu kita ngomongin comment of the day dulu Comment of the day dateng dari Agustino Leo Susanto yang mengatakan Lebron said, Salam dari Binjai, siap! Ini menurut gue, kemarin gue ngakak banget sih seharian gue baca komen ini Pas gue baca gue langsung kayak, oh iya, this is the comment of the day Karena dapet likes-nya pun juga seratusan lebih sih untuk komenin So, shout out, thank you so much kepada Agustino Leo Susanto For the funniest comment yesterday Karena itu memang lagi ngetrend juga ya Di Jakarta main lagi viral ya, kayaknya di TikTok itu Salam dari Binjai, so it was really funny, so yeah! Kalau gitu langsung ini kita masuk ke Time Out hari ini Sans masih alergi kalah guys Di mana hari ini mereka 13 game winning streak Setelah mengalahkan Spurs dengan skor 115-111 Sebenernya tim ini kayak apa ya Under the Raider, orang kayak lupa Gue pun juga lupa tentang Phoenix Suns jujur aja But, they might just fuck around And return to the NBA Finals menurut gue season ini sih Di mana Devin Booker gue ngerasa masih santai banget mainnya sekarang ini Tapi di hari ini 23 poin Played great defense, and of course ada clutch shotsnya juga di kuota keempat Dan di Andre Aethon belum dapet max contract Man, he is so dominant in the middle Dan dia merupakan third option di Phoenix Suns What a nice life ya untuk Phoenix Suns ya Third optional di Andre Aethon Hari ini pun dia 21 poin dan juga 14 rebound And of course Cameron Payne is a baller Dia kayaknya udah starting to find his groove Sekarang ini dari benchnya Phoenix Suns Di mana dia hari ini 20 poin guys 20 poin Campaign ini menurut gue penting banget perannya juga off the bench Karena dia itu, kalo Suns pengen main cepet Nah, bisa pake campaign tuh Dia bisa menemukan shooter-shooternya Suns juga di transisi So, he is a big part of the Suns sukses juga last season Kita tau lah di playoff kita selalu ngomongin campaign juga And Javel McGee dan ada solid performance dengan 14 poin off the bench Tadi sebenernya Spurs mencoba untuk comeback di pertandingan ini di kuota keempat But they actually outscore the Suns Tadi ada Chris Paul juga tiba-tiba done over at the end Tapi untungnya tadi Devin Booker saat lagi jump ball Dengan si Lonnie Walker Dia memenangkan jump ballnya Jadi sangat crucial sekali Karena akhirnya dia bisa secure the ball And hit one of his two free throws Untuk bisa memastikan kemenangannya Suns hari ini Tadi habis game tapi gue seneng banget ngeliat si Fitri Devin Booker ngobrok sama T-Mac Tracy McGrady Gue juga gak tau kenapa team McGrady Spurs Ada di San Antonio hari ini ya Tapi it just so much fun untuk liat dia ngobrol dengan kedua pemain ini And of course tiba-tiba tadi Coach Popovich juga ikutan nimbrung So, it was a great moment sih Epic moment masih to see just, you know Coach Popovich kita gak tau deberapa tahun lagi ngelati Maybe just, maybe this is his last year Maybe next year could be his last So, apapun dengan momennya Greg Popovich gue akan seneng banget Tapi kemarin juga waktu dia lagi ngobrol sama Patrick Beverly Ewa disat, oh eh, kok si Coach Popovich bisa ngelati dua tim ya Langsung di saat yang bersamaan So, that was really cool to see And sekarang kita pindah ke Charles Hornets Yang hari juga pick up a big win on the road Setelah mengalahkan Washington Wizards And score 109-103 Di game ini, Terry Rozier bener-bener scary Terry menurut gue Dimana The Boy Can't Miss Today Dia 32 poin 8 3-point shot in this game And best game for him so far this season Dan dari terakhir juga, he hits the deck 3-point shot Tapi, man, did you guys see that move he put on Aaron Holiday? Oh my god, I'm so sorry Aaron Holiday Tapi, Yoyo Step Back Move That was really sick sih Yang dilakukan sama si Terry Rozier That was really a class act Class move, I guess, I would say Defensive Wizards, tapi hari ini males banget sih menurut gue Gampang banget loh si Hornets nge-score Kadang-kadang 1 detik udah nge-score Atau 2 detik aja Kalau kamu udah jalan, udah nge-score Rotasinya jelek and slow banget And of course, saat transisi Saat si Lamello atau siapapun yang nge-push bolanya Mereka juga kayak telat banget gitu Untuk menutup shooternya si Charlotte Hornets Ya, Lamello Ball The master of double-double Hari ini double-double lagi dengan 28 poin 13 rebounds And of course, 7 assist Nah, kamu bagus, kamu bagus Ada ciselnya Gak kena kok, gak keliatan Ini gak apa-apa Keliatan kartunya doang kayaknya Ya, but Mellow is really that guy though Offense-nya Hornets ternyata beda banget ya Emangnya kalau ada Mellow di lapangan Dimana energinya juga tinggi banget And plus, tadi Lamello hits Long as 3-point shot Tadi dari logonya Washington Wizards Itu before the second quarter ended And yeah Mellow Sekarang ini gue suka tuh Dia agresif juga ke basket Dan dia bisa dapet file And of course He can finish through context as well Those two players Carry the Hornets today Dan juga yang pastinya defense-nya Hornets juga lumayan bagus I think the trend untuk defense-nya Hornets Membaik banget untuk season ini Dan mereka sekarang lagi menang 6 dari 7 pertandingan terakhirnya mereka And they are currently 5th Di saat ini Lagian dari posisi 5 It's in conference dengan rekor 11-8 Stats yang agak absurd di game kali ini adalah Sebenarnya Wizards tuh Out-rebound si Hornets gila-gilaan sih Wizards rebound-nya 65 Sudah-nya kan Hornets cuma 36 Tapi tetap kalah sih Agak aneh Biasanya team yang lebih banyak rebound-nya Hampir double Hampir double kayak gitu Biasanya pasti menang sih Montrest Monster game Dengan 24 poin Dan 18 ribu Tapi kayaknya niat main dia doang sih Hari ini dari Wizards sih Yang bener-bener Semangat banget Dan juga pengen menang tuh Bener dia doang sih Meanwhile Bradley Bill struggling hari ini Dengan tembakannya 5 dari 18 saja 18 poin Dan juga 9 asis Karena ini Wizards sudah turun Ke posisi keempat Ntar kita akan ngomongin Tentang bajunya Kusma Di top shoes Oke Ditunggu saja Oke Hari ini Nets Mengalahkan Cavalers juga Dengan skor 117 112 Tapi yang paling ngakir Tapi pertanyaannya adalah Slam Nge-post foto Sepatunya Kady Tapi Kelihatan kakinya Kady Yang sangat Ashy Sangat kering Sekali Dan Oh my god Damn Kady beli lotion lah Ditaruhin lotion lah Kakinya Biar gak kering lah ya Tadi ada fans yang nge-tweet Kayak gitu juga Kepada Kady Dan Kady Clap back Tweet back Kepada fansnya juga Bila Aku gonna pull My y'all bro Y'all bro card Today Dia bilang Tapi Kady Kady kakinya Kering banget Tapi yang pasti Kady di lapangan Gak kering lah ya Tadi terakhir-terakhir Dia juga Dia hit couple big shot For the Nets Dia 27 poin Walaupun Dia gak play his best Menurut gue hari ini Tapi tetep aja Tadi dia yang membawa Nets Menang Lamarx Aldridge First double-double Since his first days Wow gila ya 21 poin Dan juga 11 rebounds Jujur ya Kalo LMA Gak disadid Untuk kembali ke Nets Season ini Menurut gue The Nets are fucked man Karena LMA has been amazing Dia jago banget Menurut gue season ini Off the bench Untuk si Nets Apalagi dengan Mid-range shots Dia Mid-range shot Tidak ada 60-70% Di season Dan di bawah kedua pun Tadi si Nash Lebih memilih Untuk memulai Dengan si LMA Dari Blake Griffin Karena menurut dia LMA itu bisa Space to floor Bisa And he was on fire He was hitting his shots Jadi itu kenapa Jadi itu kenapa Tadi Nash pun Juga mainin LMA LMA was good Dan hari ini Harden cuma Ngambil 10 tembakan Tapi dia 14 poin And 14 assist Kalo Harden cuma 10 kali tembakan Itu artinya Dia bisa ngedrive Kedalem Lalu bisa menemukan Shooter-shooternya Si Nets Di luar Itu artinya Dan hari ini Cam Thomas Actually played really well Dengan 11 poin Kemarin ini Kau gak salah Sempat 46 poin Di NBA G League Jadi Akhirnya ada kesempatan Dan kita juga semua Nungguin sih Untuk campaign Eh campaign lagi Untuk Cam Bucket sih Cam Thomas Untuk main bagus Untuk si Brooklyn Nets Hari ini pun juga ada Trash talk Antara Campe Gue gak mau Camping mulu ya Antara Cam Thomas Dan juga si Kedy Kedy bilang Apa sih Cam bilang Bahwa Dia ngalahin Kedy Hari ini One on one At practice 11.5 Mas kore Tapi Kedy Gue gak tau Bener apa Beneran kalah Atau gak nih Kedy Gue ngomong Jadi ngaco Sedikit Tapi gue penasaran Kira-kira Beneran terjadi Atau gak Si Cam Thomas Ngarin Kedy Di practice Kita nunggu Footage-nya Aja lah Dari group Nets Apakah akan Dirilis Atau tidak Tapi pasti Hari ini Dari Cavalish Darius Garland Yang cukup banget Sebelum kena elbow Kepalanya Tadi Insiden Dia kena elbow Dari DeAndre Bambry Itu change Everything Dia tiba-tiba Dibakai Satu dari 12 Setelah Kejadian Itu Langsung Van Senet Bilang bahwa Play of the game Adalah DeAndre Bambry Hari ini Garland Selesai dengan 24 poin Dan juga 11 asist Lalu Lowry In his first Gameback Kalau gue gak salah 22 poin And of course Jared Allen Double-double Dengan 20 poin Dan 15 rebounds Cavalish Kayaknya bener Kangen ya Kehilangan Mereka Sekarang ini And what the fuck Bro How did the Memphis Grizzlies Beat the Jazz On the road Today Mereka Kayaknya baru Dibantai 40 poin Kayaknya Tiba-tiba Hari ini Jago Yang lawan Jazz Mereka Ngalain Jazz 119 118 Dramatis Kali Pertanyaan ini Dimana Terakhir itu Ada jump Antara Rudy Gobert Dan juga Triple J Triple J Memenangkan Lalu ada John Moran Yang mendapatkan Bolanya Setelah dia Ngedrive Defensi Just collapse And then He found JJJ On the 3-point line And the rest Was history JJJ Boleh juga Sih Klas juga Nembak 3 poin Hari ini Kurang oke 3 dari 10 Sebelum Dia nembak Itu Tapi Setelah Itu Jadi 4 dari 11 Tapi John Moran Hari ini Jago Banget 32 poin And Desmond Bain Has Been Ball Mencetak 32 Eh sorry John Moran 32 poin Hari ini Baik saran Jago Ngomongnya John Moran 32 poin Desmond Bain 28 Poin Sedangkan Triple J Hari ini Mencetak 26 Poin Tidak Korin 11 6 Movin 4 AI Coffee 3 3 4 5 2 tim NBA dan tim SMA kali itu, skornya jauh banget but iya sekarang kita langsung ke berita yang lanjutan cerita kemaren antara Isaiah Stewart dan juga Lebron James NBA akhirnya memberikan 1 game suspension untuk King James dan 2 game suspension untuk Isaiah Stewart menurut kalian gimana nih? fair atau tidak? gue tunggu semua komentar kalian di comment section di bawah gue jujur sebenernya gak kaget sih Lebron cuma dapet 1 pertandingan doang sih tapi gue mau ngomong sebenernya salah gue sebenernya ngomong adalah gue jujur kaget Lebron disuspend sama NBA karena next game itu adalah di Madison Square Garden di New York gila itu fansnya Knicks gue yakin baik banget sih udah bayar tiket mahal banget untuk nonton Knicks lawan Lakers karena kan Lakers cuma dateng sekali doang ke MSG sekarang sediwa lah gak ada Lebron nontonnya Brody sama AD aja fansnya Knicks ya jadi kalo gue jujur gak shock sama sekali Lebron cuma dapet 1 game no suspension gue pun juga sebenernya mikir gak ada masalah sih gue bilang this is a fair fair apa ya hukuman dari NBA untuk kedua pemain ini King James pertama kalinya disuspend dalam karirnya dia selama 18 tahun tahun 2019 ya actually untuk King James memang King James itu sudah tidak ada reaksi sama sekali sih setelah dia mukul ataupun nyolok matanya pelipisnya si Isaiah Stewart yang kemarin itu sebenernya yang lebih parah memang reaksi dari si Isaiah Stewart dimana dia sampe nabrak beberapa coaches lalu juga sampe bikin si Kate jatoh-jatohan juga kemarin ini so i'm fine with the decision by the NBA walaupun orang pada bilang wih kenapa yang bikin berdarah mukanya orang malah cuma dapetnya satu doang satu game doang iya karena dia gak ada reaksi lagi setelah itu sih menurut gue sih so it was a fair assessment by the NBA jadi gue masih pengen lanjutin kemarin sih kok gue mikir ya kayaknya Lebron said something to Isaiah Stewart sih kalo lu liat kemarin kan setelah dia apa ya setelah kejadian itu incident itu kayak mereka sempet head to head gitu kan terus kayak Lebron said something dan tiba-tiba baru si Isaiah Stewart itu ngamuk banget sih gue penasaran sih kira-kira Lebron ngomong apa sih disitu sih so i'm fine with the decision untungnya si Isaiah Stewart gak ngelanjutin sih menurut gue si Kate he has to say thank you sih he has to say thank you kepada Kate Cunningham karena menurut gue Kate Cunningham bener-bener save his career man at that moment karena kalo sampe dia bisa ngecharge Lebron atau something man itu mungkin bisa suspend setengah season kali mungkin ya ya karena orang mungkin juga bilang woi kenapa gak 5 game atau 6 game karena dulu kalo gak salah waktu ada yang ribut-ribut pun kalo sampe pukul-pukulan pun juga biasanya cuma 5-6 game juga sih jadi kemarin kan gak ada any punches strong jadi it was okay lah menurut gue gak sampe brawl gitu sih jadi i think it's a fair fair hukuman hukuman tuh apa bahasa inggrisnya gua gak lupa hukuman di inggrisnya punishment punishment yes thank you so much dari sana ada yang bantuin but it's also like not punishment it's like more of a call what? it's a fair call it's a fair call by the NBA i think so yes thank you so much to Ciselyn yang ada di sana dan kedua pemain ini akan ketemu lagi tanggal 28 nanti waktu Amerika but ada masih kayak kita harus nonton nih apa Lakers lawan Detroit kita akan live chat juga mungkin nanti kalo bisa sih tapi man gua yakin Lebron beneran katanya dibilang kan Lebron tuh sudah lagi cari nomor teleponnya i just to worry gua yakin udah dapet lah udah minta maaf lah i think the beef was squashed last night right away they're gonna dab it up when they see each other di staples center nanti ataupun di crypto.com center atau arena nanti namanya so don't get your hopes too high man kalo mereka akan berantem atau apa sih malah yang paling asem ya menurut gue yang paling asem nanti kalo tiba-tiba Lebron malah rest di pertengian itu malah gak mau main jadi itu akan lebih asem gua sih gua gak akan kaget sih kalo tiba-tiba Lebron akan rest nanti jadi guys don't get your hopes too high about the rematch nanti ya tapi masih kita tunggu yang interesting lah nanti oke sekarang kita masuk ke prediksi kemarin ini prediksi kita salah karena gua bilang Bulls lawan si Indiana ya over 209 tapi ternyata tadi low scoring game Bullsnya nembaknya gak ada yang masuk apalagi di quarter ke-3 malah tadi quarter ke-2 udah 60 poin lebih tapi ternyata tidak terjadi tapi di grup di grup prediksi gua ternyata gak memilih pilihan itu jadi kita tadinya di grup prediksi gua 1-2-1 we are hitting 60% of our picks jadi trennya lumayan bagus di grup prediksi jadi bagi kalian yang ingin join jangan lupa untuk join membership juga sebagai prediksi gang langsung bisa nanti masuk ke grup di score kita untuk grup prediksi udah ada 20 orang sekarang kita disana jadi kita ramai-ramai sering ngobrol tiap hari and yeah biasanya cuma ada 4 game aja gua biasanya suka Portland on Denver sih over 2-0-8 Portland shooting well at home and they playing really well koala rekornya 8-1 atau 7-1 gitu at home dan di Denver defensenya kurang oke banget tapi main game akan sendok ke guy Michael Porter Jr. semoga dia bisa balik lagi season ini jadi gua berharap at least besok Portland tuh bisa 115 poin lah ya jadi ya baiklah guys untuk esok hehehe oke sekarang kita masuk ke top series of course kita langsung bahas tentang outfitnya Kyle Kuzma hari ini yang make headlines everywhere gua tau apa desainer itu Raph Simmons Ralf Simmons? Raph Raph Simmons oke dan di runway oke itu bajunya dari runway nya Raph Simmons gua jujur ga tau ini apa sih? sweater tapi kayak selimut gitu tapi kalo gua yang liat ya dia mirip banget kayak Patrick Starrnya Spongebob ya kayak pink-pink begitu terus tangannya ga keliatan ini Kuzma bener-bener gua kadang-kadang pengen belain Kuzma cuma gua udah dipake baju kayak gini susah juga belain Kuzma ya so kalian bisa tulis juga komentar kalian tentang baju Kuzma di comment section di bawah and berikutnya ada fansnya Jordan Klarsson nih Lil Jordan Klarsson keren banget nih niru idolanya salut sih sampe tato-tatoan dibikin juga sama anak ini terus rambutnya konro juga but it's so cool though Jordan Klarssonnya pun juga ngajakin anak ini untuk foto bareng at the game and terakhir Spydo hari ini dengan Don issue 3 prove them wrong colorwaysnya agak silau nih ya jadi bagi kalian yang suka di notice di lapangan nih kalo pake sepatu ini pasti akan ke notice ga mungkin engga oke sekarang kita masuk ke top place kita pertama mulai dengan Jillian Brown welcome back the goes coast to coast with the euro and the circus layup and then Brandon Ingram with the new look pass kepada Willy Hernan Gomez for the slam and of course JJJ game winning shot for Memphis Grizzlies to beat the Utah Jazz and the usual connection nih terakhir Trae Young throws it up to John Collins for the big alley-oop and player of the day hari ini statsnya ga ada yang gimana-gimana bagi sih menurut gue jadi gue agak bingung pilih player of the day so I'm just gonna pick Terry Terry man dengan 32 point dan 8 3 point shot hari ini menurut gue tadi the big 3 point at the end to secure the dub itu kayaknya seal it for him to be the player of the day so ya itu saja untuk timeoutnya hari ini thank you so much guys for watching timeout once again thank you so much udah support timeoutnya setiap harinya thank you so much juga yang sudah berlangganan setiap bulannya di channel ini shout out to all my members sekarang ini hampir menginjak 500 members kita butuh 31 lagi please guys yang mau support jangan lupa langsung join jadi members di channel ini ada beberapa perks yang kalian bisa dapatkan exclusive content untuk level 4 basketball yang udah pasti lalu apalagi ya ada badge-nya nama kalian di sebelahnya ada badge yang keren kalau kalian jadi member di channel ini so make sure guys to become a member and support this channel and yeah once again thank you so much jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and i will see you guys again maybe in 2 days i don't think tomorrow ada timeout jadi mungkin 2 hari lagi baru kita ketemu so peace out guys so peace out guys so peace out guys so peace out guys so peace out guys